Mereka tidak bertengkar lagi, mereka bekerjasama, jadi bisa dapat banyak ikan. Jadi apa? Boleh! Setelah beberapa hari di Biak, banyak banget kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak dari sini. Salah satunya kita storytelling, kamu buat storytelling, terus juga kita nyanyi sama-sama, kita nari sama-sama, bahkan kita juga mendapat penyambutan yang luar biasa dari adik-adik yang belajar untuk tarian, untuk sangat menyenangkan. Dan kalau dari aku mungkin dari sepengamatan kita kemarin selama perjalanan, yang salah satu yang paling penting juga itu sebenarnya peran orang tua di rumah. Kata menyakut lingkungan ekologis anak selain orang guru di sekolah, terutama dari rumah dulu. Jadi kita kebiasaan di rumah, melihat papa mama baca, anak-anak otomatis pasti akan terbiasa juga dengan kegiatan membaca itu. Lihat papa mama mungkin suka baca atau lihat apa. Anak-anak melihat, anak-anak meniru dan anak-anak pasti kayak, oh di rumah papa mama terbiasa membaca, jadi dia juga termotivasi. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk anak-anak di rumah, dan juga mungkin orang tua bisa menyediakan mungkin buku-buku cerita untuk anak-anak atau pojok baca. Pojok baca di rumah yang kemarin kita pun duduk, beberapa orang tua bikin pojok baca di rumah, dan itu sangat membantu sekali anak-anak di rumah punya ruang membaca sendiri. Juga kemarin kami melihat di satu sekolah bahwa contoh yang nyata, ketika kepala sekolahnya memberikan contoh yang baik, itu akan diikuti sama buru-burunya juga untuk memberikan yang terbaik juga buat anak-anak. Jadi saya sih mengharapkan bahwa banyak kepedulian dari orang-orang yang jadi buru atau tim pengajar, itu bisa memberikan hati yang lebih dan pengorbanan yang lebih untuk anak-anak di biak, supaya untuk kemajuan anak-anak di biak juga. Kami melihat bahwa peranan masyarakat, kita semua sebagai masyarakat, itu sangat penting untuk berkembangnya anak-anak terutama di bidang literasi. Jadi kami mau mengajak teman-teman semua untuk ikut terlibat berkontribusi melalui apapun yang kalian punya untuk membantu dan membangun literasi anak-anak. Bukan hanya di biak Papua, tapi juga di seluruh Indonesia. Mari kita semua sama sepok kampanye Baca Tanpa Batas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!